Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2023 yang disampaikan Bupati Rohil Afrizal Sinto Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2023 tersebut berlangsung pada selasa sore di ruangan sidang utama DPRD Jalan Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Sapiapi Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Hamzah didampingi Wakil Ketua Abdullah Turut hadir Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekdakap Rokan Hilir Fauzi Afrizal, Sekwan DPRD Rokan Hilir setelah paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini akan dibahas dalam waktu satu bulan ke depan Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Hamzah mengatakan kegiatan LKPJ ini dibahas menyangkut program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu Hamzah menjelaskan pihak DPRD akan melakukan evaluasi pembahasan menyikapi penyampaian LKPJ tersebut yang diagendakan pada tanggal 29 hingga 30 April 2024 Rapat BAMUS melaksanakan paripurna penyampaian laporan keterangan Bupati Rokan Hilir tahun anggaran 2023 yang disampaikan beliau beberapa poin yang tadi disampaikan adalah beberapa kegiatan-kegiatan pembahasan daerah yang sudah dilaksanakan tahun anggaran 2023 dan itu akan kita lakukan evaluasi mulai tanggal 29 sampai tanggal 30 April menurut sebulan ke depan akan kita laksanakan rapat-rapat terkait jaringan banggar terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pembahasan daerah maka kita akan laksanakan tugas fungsi kita sebagai anggaran PRD dalam rangka pengawasan dirinya menambahkan untuk ke depan DPRD juga akan melaksanakan rapat dengan banggar sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan sebagai pengawas terhadap semua kegiatan yang dijalankan pemerintah baik terkait dengan APBD maupun kegiatan lainnya dari Rokan Hilir, Julius melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati